Hai teman-teman pasti sering melihat lampu yang di luar rumah seperti ini ini kalau hujan akan sering terjadi konslet atau lampunya akan cepat mati dan rusak teman-teman nah pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara sederhana untuk mengatasi lampu yang ada di luar ini agar tidak konslet atau tidak cepat rusak untuk namanya teman-teman Oke teman-teman seperti apa caranya langsung kita simak sama-sama video buat itu ini let's go Oke teman-teman untuk bahan pertama yang dibutuhkan kali ini saya memakai sebuah piring bekas piring dari terbuat dari plastik dan untuk langkah selanjutnya teman-teman membutuhkan sebuah pipa pralon bekas seperti ini dan sebuah lem pralon dan sebuah spidol dan sebuah saw seperti ini teman-teman Oke mantap jika bahan-bahannya sudah terkumpul seperti ini langsung saja kita eksekusi Oke teman-teman untuk langkah yang pertama kita kasih turah untuk disini di piringnya ini karena nanti disini kita akan melubanginya teman-teman kasih turah dengan spidol ini teman-teman oke mantap jika turahnya ini sudah ada langsung kita lubangi saja dengan pisau ini teman-teman sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan solder lebih praktis tapi kali ini saya cuma menggunakan pisau saja teman-teman Oke mantap ini sudah lubang teman-teman Nah untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan untuk sebuah pralonnya ini kita tinggal masukkan seperti ini teman-teman Nah agar pralonnya ini lebih kuat mepel teman-teman bisa menyiapkan sebuah lem kita langsung lem untuk pralonnya ini teman-teman teman-teman bisa tinggal masukkan biarkan sampai sistemnya ini bener-bener kering teman-teman dan setelah kering lemnya hasilnya seperti ini teman-teman sangat mantap sekali Nah untuk pemeriksaan pipanya ini teman-teman cuma tinggal menggunakan korek api tinggal bakar seperti ini teman-teman sangat mudah teman-teman Oh ya teman-teman untuk fungsi pipanya ini nanti buat pemasukan kabelnya lewat sini jadi lebih praktis teman-teman Nah untuk fungsi si piringnya ini teman-teman untuk meredam dari serangan hujan agar si lampu yang ada di sini tidak konser lagi teman-teman tentunya lampunya akan awet sangat mantap pokoknya teman-teman wajib mencobanya di rumah jangan lupa untuk untuk mensubscribe channel ini dulu teman-teman Oke teman-teman untuk kabelnya kita akan masukkan kita akan masukkan otomatis akan keluar ke sini teman-teman kita tinggal tarik saja teman-teman untuk kabelnya ya seperti ini teman-teman sangat mantap Oke teman-teman kita akan langsung pasang seperti apa nanti hasilnya kita akan lihat sama-sama teman-teman dan setelah posisi pemancangannya selesai hasilnya seperti ini teman-teman sangat mantap sekali teman-teman tentunya lampu kita ini akan aman dari hujan dan tidak akan menyebabkan konser lagi teman-teman sangat mantap sekali teman-teman cuma bermodalkan dengan piring bekas dan parun bekas hasilnya sangat mantap teman-teman tentunya si lampu ini akan jadi awet teman-teman karena air hujan tidak akan bisa tembus ke dalam teman-teman karena sudah ada pelindungnya yaitu dari piring bekas teman-teman sangat mantap sekali teman-teman pokoknya teman-teman wajib mencoba di rumah sangat mantap teman-teman Oke teman-teman mungkin videonya cukup sampai disini terima kasih telah menonton video dari kehlang channel ini jika kalian suka dengan video ini terus dukung channel ini dengan cara bantu like komen dan subscribe tentunya Oke teman-teman sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati